Aparatur sipil negara ASN berkeluarga tak perlu khawatir pindah ke IKN Nusantara. Pemerintah siapkan sekolah berkualitas untuk ASN berkeluarga yang bakal dimutasi ke IKN Nusantara. Hal itu dilakukan agar asas semangat pindah ke Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Beberapa pemanis yang disiapkan adalah fasilitas sekolah yang bagus hingga tambahan insentif. Presiden Jokowi sendiri menargetkan IKN sudah menjadi Ibu Kota Indonesia pada tahun 2024 mendatang. Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur nantinya bakal dilengkapi dengan sekolah berkualitas baik. Tujuannya agar ASN yang berkeluarga tak ragu untuk pindah. Hal itu disampaikan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Eswar Anas saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta Rabu 22 November 2023 agar ASN yang pindah ke sana akan kerasan. Ujar Menpan R.B. Eswar Anas, sekolah kualitas baik jadi bagian dari pemanis infrastruktur dasar yang mumpuni bagi ASN yang mau pindah ke IKN. Pemerintah, kata Anas, juga menyiapkan pemanis lain berupa insentif khususi. Salah satu insentif yang sedang disiapkan adalah pemberian biaya kepindahan ASN. Selain itu juga pemerintah juga menyiapkan insentif untuk biaya tinggal ASN beserta keluarga di IKN. Jadi mulai ongkos pindah alamat sampai selama dia tinggal di sana termasuk. Sedang dicari dan dikaji, lanjut Anas, proses perpindahan ASN ke IKN sendiri dijadwalkan berlangsung bertahap mulai Maret tahun 2024, kemudian lanjut Juli dan Agustus tahun 2024. Pada tahap pertama, sebanyak 2.000 ASN akan pindah ke IKN. Walau jumlah ini masih bisa berubah tergantung kesiapan gedung tempat tinggal ICN, hampir semua KL Kementerian dan lembaga pindah, tapi eselonnya tertentu, enggak semua eselon yang terkait bisnis masih tetap di Jakarta, pungkas Anas. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.